Intro Puji Tuhan, Bapak Ibu kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sedang kita pelajari Tentang tujuh jemaat di Asia kecil yang Rasul Yohanes melihat ketika dia dibuang di pulau Patmos dalam penderitaan Karena firman Tuhan, dia dipercayakan perkara-perkara yang luar biasa di pulau Patmos Dia melihat apa yang akan terjadi tentang kesudahan dunia Dia melihat tentang metrai, sangka kalah, bokor Bahkan dia melihat bagaimana seribu tahun damai dan kesudahan dunia ini Kita ingin fokus kepada pembelajaran tentang kitab yang kita sedang bahas di kitab Wahyu Fasal 2 dan 3 Khususnya tentang tujuh jemaat Tuhan yang ada di Ephesus, Sardis, Tiatira, Pergamus, Lodechia, Smyrna Kita tahu apa yang dimaksud dalam kitab Wahyu dengan ketujuh malaikat Kepada malaikat sidang Berbicara tentang ketujuh bintang Asteroi adalah angeloi atau utusan pelayan yang telah ditetapkan Allah dalam setiap jemaat ini Malaikat-malaikat itu jelas bicara tentang kepemimpinan Mereka adalah gembala, mereka adalah penyambung lidah Tuhan Penyambung kebenaran Malaikat juga menggunakan kata messenger Membawa pesan, pesan Tuhan tentunya Penyambung lidah Allah Kalau saudara perhatikan bahwa jemaat-jemaat itu berada di bawah pengawasan Di bawah instruksi para utusan Allah Atau hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan Sebagai penyambung lidah Allah Kita belajar kemarin bagaimana Rasul Paulus mengajarkan bahwa Kita perlu memberi hormat dua kali lipat kepada penatua-penatua Yang berjeri lelah menyampaikan firman Tuhan Saya ingin mengajak dengan sebuah pertanyaan Mengapa Tuhan menyebut mereka malaikat jemaat? Kita sebagai jemaat perlu memahami dengan benar Saya tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan hamba Tuhan Atau para gembala Untuk mengajak Bapak Ibu supaya menempatkan mereka pada posisi yang wah Tetapi saya ingin mengajak Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan Bisa sehati, seirama dengan Tuhan Lewat pemimpin-pemimpin Atau gembala-gembala yang Tuhan tempatkan kepada kita Sebagai gembala kita, penatua kita Nah ini bukan rahasia umum lagi Bagaimana gereja mengalami banyak perpecahan Karena masalah A, B, C, D, dan yang lainnya lah Akibatnya apa yang terjadi? Muncul Ada blok A, blok B, blok C Sama seperti yang dilihat oleh Rasul Paulus Gereja di Korintus Ada yang pro Paulus Ada yang pro dengan Apolos Dan Paulus berkata Aku tidak bisa bicara dengan kamu Seperti dengan manusia rohani Kalau masih ada di antara kamu Yang tingkah lakunya tidak menunjukkan kekristenan yang sejati Tetapi menunjukkan hal-hal yang duniawi Kedagingan yang begitu luar biasa Karena itu kita melihat hari ini Gereja, bahkan jemaat, melecehkan hamba-hamba Tuhan Denger ada istilah-istilah yang kadang menyedihkan Ketika ada pelecehan-pelecehan yang merendahkan gereja Melendahkan jemaat Merendahkan hamba-hamba Tuhan Yang sebenarnya mereka dipercayakan untuk mengembalakan umat Tuhan Hamba Tuhannya mungkin tidak mengerti Dan tidak dewasa Juga mulai menyerang jemaat Sehingga terjadi banyak pertikaian Jadi bukan rahasia umum Begitu banyak Perpecahan-perpecahan terjadi Akhirnya kedua belah pihak saling berbenturan Dan tidak peduli satu dengan yang lain Ingat, Yesus mengasihi gerejanya Ketika dia berkata Rubuhkan baik Allah ini Aku akan bangun dalam tiga hari Yang dimaksud ialah tubuhnya Dan saudara tahu Orang-orang beragama pada waktu itu berkata 42 tahun nenek moyang kami Membangun baik Allah zaman Salomo Kau bisa membangunnya dalam tiga hari Mereka tidak mengerti Yang dimaksud ialah tubuhnya Jemaatnya, gerejanya Alkitab berkata Gairah cinta akan rumahku Menghanguskan aku Dan murid-muridnya baru sadar itu Mengerti itu ketika Yesus mati dan bangkit Akhirnya mereka mengerti Apa yang dikatakan Yesus Jadi gereja Bukan gedungnya Organisasinya Acaranya Tapi gereja adalah kumpulan Jemaat Tuhan yang telah ditebus dengan darahnya Dan Tuhan mau Mereka dibangun Dan Tuhan menempatkan pemimpin-pemimpin Kenapa mereka disebut Malaikat Malaikat jemaat Karena Tuhan sangat mengasihi jemaatnya Mengasihi gerejanya Jadi kalau Yesus mengasihi gerejanya Mengasihi jemaatnya Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara Mengasihi gerejanya? Mengasihi jemaat Tuhan? Yang telah ditebus dengan darahnya sendiri Dengan apa yang kita lihat hari ini Terjadi banyak persoalan muncul Antara pemimpin jemaat dengan jemaatnya Majelis dengan pendetanya Terjadi persoalan Apakah saudara mengasihi gerejanya? Apakah saudara mengasihi jemaatnya? Saya beritahu Yesus mengasihi gembalamu Apakah engkau mengasihi gembalamu? Yesus mati untuk jemaat dan gerejanya Apakah saudara mengasihi jemaat? Dimana engkau berada Jadi kalau saudara berada di satu jemaat Jangan saudara lecehkan Jangan saudara rendahkan Karena Tuhan sangat mengasihi Makanya dikatakan orang yang membinasakan baik Allah Dia sendiri akan dibinasakan oleh Allah Saya ingin mengajak saudara semua untuk bertumbuh dalam pengertian Tentang gereja, tentang kejemaat, tentang hamba Tuhan, tentang gembala Yang disebut sebagai malaikat Kenapa? Tuhan sampai menyebut mereka adalah malaikat jemaat Karena Yesus mati untuk jemaat dan gerejanya Ini penting sekali Apakah saudara mengasihi jemaat dimana engkau berada? Mengapa Tuhan menyebut mereka malaikat jemaat Angelos Seorang utusan Orang yang dikirim Sama seperti malaikat membawa pesan Ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan Alkitab berkata bahwa minyak itu mengalir dari kepala Karena itu saya mempelajari bahwa Angelos Diambil dari akar kata Angel Angelai Sebuah kawanan seperti domba Domba adalah binatang yang paling lemah Butuh dipimpin Karena domba adalah binatang yang tidak memiliki senjata Makanya saudara perlu digembalakan Makanya Tuhan memberi malaikat jemaat Kata Angelai ini diambil kata ago Untuk membawa kepada sebuah tujuan Dimana saudara akan dipimpin Dengan keteladanan Sampai kepada akhirnya Membimbing, mengarahkan Melalui perilaku Mengapa kita perlu punya sikap mendukung Dan mendoakan bahkan memberi hormat Dua kali lipat Mengapa kita perlu punya sikap tunduk dan taat Selain supaya mereka tidak berkelu kesah Kenapa kita perlu memiliki sikap-sikap yang sudah kita pelajari kemarin Supaya mereka menjalankan kepemimpinannya dengan maksimal Tanpa kelu kesah Kata Ibrani 13 E17 Dan tidak ada untungnya dengan saudara Biarlah mereka menjalani Bukan dengan kelu kesah Karena tidak ada untungnya bagi kita Alkitab berkata dalam kitab Amsal Surah-surahku fasal yang ke 11 E14 Jikalau tidak ada pimpinan Jatuhlah bangsa Tetapi jikalau penasihat banyak Keselamatan ada Kita lihat ada dampak yang besar Dalam kepemimpinan Dalam penggembalaan Saudara Kalau jemaat jatuh Dampaknya tidak terlalu besar Tapi saudara bisa bayangin Kalau ada pendeta gembala Saudara dikenal Dia jatuh Waduh itu dampaknya Luar biasa sekali Karena itu Pada kesempatan Saat ini mengapa mereka disebut malaikat jemaat Karena mereka akan mempertanggungjawabkan saudara kepada Tuhan Makanya kita disuruh mendukung Mendoakan Karena tidak ada untungnya bagi kita Karena mereka berjaga-jaga Atas jiwa saudara Makanya saya berdoa Ketika saya memahami Ternyata menjadi seorang gembala itu Itu tanggungjawabnya sangat besar Kalau boleh mengulang Mungkin saya tidak ambil tanggungjawab ini Tetapi Menjadi seorang gembala Itu adalah sebuah anugerah Di satu sisi yang lain Itu adalah sebuah pekerjaan yang baik Kata Alkitab Kalau ada orang mengingini Menjadi seorang penetua Itu adalah pekerjaan yang baik Karena itu Bapak Ibu Kita berdoa Kita rindu melihat ada kegerakan Kita bisa berjalan Seirama Di gereja lokal Dimanapun kau berada Kau bisa sehati Dukung Doakan Supaya apa? Supaya gembala saudara Pemimpin saudara Bisa memberi makan Membawa domba-domba itu Ke air yang tenang Ke rumput yang hijau Bisa melindungi saudara Seperti Gembala-gembala ini Bisa mengikuti Yesus Sebagai teladan Sekalipun berjalan Dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Kenapa? Daud sebagai domba Tidak takut bahaya Karena dia lihat ada gembala Karena itu Sudara mari kita akan membangun Ke depan Supaya gereja-gereja lokal Menjadi tim Berjalan bersama-sama Dengan Tuhan Seirama Dengan gembala-gembala Yang Tuhan tempatkan Untuk menggembalakan Sudara Saya teringat ada satu ayat Sebagai ayat penutup Di Masmur 49-14 Ketika orang-orang Tidak mau digembalakan Dengan baik Memiliki simpat Independen Korah Berkata begini Seperti domba Mereka meluncur Kedalam dunia Orang mati Digembalakan Oleh maut Mereka turun langsung Kekubur Perawakan mereka hancur Dunia orang mati Menjadi tempat Kediaman mereka Sudah bisa bayangin Kalau kita tidak mau Digembalakan oleh Tuhan Lewat gembala-gembala Yang Tuhan percayakan Sudara ada gembala yang lain Yang akan Menggembalakan Banyak orang Namanya gembala itu Bernama maut Seperti domba Mereka meluncur Kedalam dunia orang mati Digembalakan Oleh maut Mereka turun langsung Kekubur Perawakan mereka hancur Dunia orang mati Menjadi tempat Kediaman mereka Karena itu Berilah diri sudara Untuk digembalakan Oleh Tuhan Lewat firman Tuhan Lewat pemimpin-pemimpin Yang Tuhan percayakan Kepada sudara Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa